Oh ya, kaki kiriku juga lima Loh, kok sama? Ini Cikita Medi nih Kamu ngapain di sini, di kantor High Five? Yuk Jadi, Cikita Medi aja udah buktiin nih ya Dan banyak yang udah buktiin bahwa bikin PT di High Five itu terburah, tercepat Dari akta SK OSS NPP sampai buka Nih, gunakan YouTube untuk belajar guys, gitu biar lo makin pinter Sekarang itu, mau nyari ilmu, gampang banget lewat YouTube Ya, belajar lewat YouTube, biar kamu makin pinter Ini YouTube lagi error apa ya? Gue buka YouTube, malah keluarnya apa ini? Nih, kuku, 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 Cikita Medi Ya, ngitakan, apaan sih ini? YouTube lagi error apa? Nih Bapak, kenapa sih marah-marah? Nggak, gue mau baca info dari YouTube, kok malah keluarnya Cikita Medi sih? Nggak Nggak, nggak Nggak, nggak Kok sama ini, ini Cikita Medi nih? Kamu ngapain disini di kantor High Five? Gue, gue YouTube aja tau kalau Cikita mau dateng ke High Five Oh iya, jadi karena Cikita Medi mau dateng ke High Five, makanya YouTube saya keluarnya Cikita Medi terus ya? Betul Luar biasa, temu tangan dong Ini Cikita, Cikita Medi ini ke kantor High Five ngapain? Kamu kan bocil, bocil ngapain disini? Dikasih makan sama ibu bapak saya, tuh udah besar Oh iya, 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 temu tangan dong Dulu, dulu kecil ya Lu, saya ngefans banget loh sama kamu Masa sih kok gantian? Jadi, saya gantian? Aku yang jadi ngefans sama Mas John nih sekarang Dulu, dulu Wuhuu Wuhuu Tadi di kebalu Dulu waktu saya nonton kamu tuh, kayaknya saya baru segini kayaknya Masa sih? Nggak ya Masa sih, nggak lah Nggak ya, kita seumuran ya Kamu? 90? 80? Saya 85, tuan saya berarti ya? Iya, baru 5 tahun Jadi guys, Cikita Medi hari ini ke kantor High Five, keren banget Kecilin dong, berisik banget Ya ampun Nah, Cikita Medi hari ini ke kantor High Five itu ngapain dia per hari ini jadi pengusaha Ini jadi buat temen-temen semua artis, public figure yang lagi populer, punya pengikut, punya orang-orang yang suka sama kamu Jangan lupa, jangan terlena Harus mikirin ke bisnis, betul ya? Betul Jadi pengusaha itu keren Nih, saya kagum banget sama Cikita Medi Artis direktif, usahanya di bidang skincare Ya, bocoran Nanti akan kamu kepoin aja instagramnya Cikita Medi Segera akan rilis produk skincare yang terdebes dari Cikita Medi Dan saya bangga karena perusahaannya Cikita Medi ini yang mendirikan, menerbitkan legalitas akta perusahaannya melalui perusahaan saya HIGH FIVE Bikin PT di HIGH FIVE gimana? Jujur? Demi Allah cepat! Harga, harga, harga Para terjangkau Karena memang tim-tim saya itu semuanya harus apa? Fast apa? High School Kalau yang lambat-lambat bisa gak kerja sama gua? Gak! Yang kerjanya lelet-lelet bisa kerja sama gua gak? Gak! Yang baper-baperan banyak drama bisa gak kerja di sini? Gak! Gak ada ya, di sini gak ada toksik-toksikan Di sini tempatnya orang nyari cuan Betul Jadi Cikita Medi aja udah buktiin nih ya Dan banyak yang udah buktiin bahwa bikin PT di HIGH FIVE itu terburah, tercepat Dari akta SK, OSS, NPP sampai buka rekening PT 4 juta Ada virtual office-nya juga tuh 2 juta tuh Duh dia malah lebih, lebih jaga Kalau office-nya ada MIB diurusin tajak-pajak Luar biar! Saya lagi thank you banget buat Cikita Aku thank you banget Aku udah gemeteran udah sumpah Akhirnya ada PT lagi aku Luar biasa Nah ini, saya harap ini bisa jadi apa ya Menginspirasi anak-anak muda Jadi pengusaha lebih keren Jangan jadi karyawan seumur hidup Saya pun terus kasih tau ke karyawan-karyawan saya untuk Setiap hari gunakan waktu luangmu untuk mencari ide Kamu mau jadi pengusaha apa Saya gak pernah takut kehilangan orang Kalau kamu udah mantap punya bisnis Mau buka bisnis Silahkan buat surat resign Betul gak? Nanti gue ganti baru sama anak-anak muda lagi yang Mau belajar sambil nyari cuan disini Disini tempatnya nyari cuan sama nyari ilmu Semua orang boleh belajar Di bidang administrasi, belajar proses marketing ya Di bidang legal dan lain-lain gitu Semoga usaha yang dibangun oleh Cikita Medi ini Bismillah, nanti karyawannya seribu orang Amin Cukup ya, untuk awal seribu dulu cukup ya Bisnisnya berkembang dan Harapan saya dengan Cikita bikin PT ini bisa Karyawan tahun 90 Udah punya perusahaan Nanti ngegaji orang Gitu loh Jadi buat temen-temen Semangat, berusaha Belajar Ambil kesempatan yang ada Manfaatkan peluang dengan baik Jangan jahat sama orang Usaha gak perlu nipu Usaha jangan nyuri Jangan nyakitin orang Itu lebih berkah dunia akhirat Jadi ya Selamat Bergabung di komunitas pengusaha Buat Cikita Medi Namun Ini akan menjadi Sejak Digital Sejarah Hari ini Nanti Didoakan semua Oleh karyawan High Five semuanya Usahanya Cikita Medi Berkembang pesat Bisa menjadi manfaat positif Untuk banyak orang Amin Dan dan berkontribusi untuk bangsa dan negara sukses! usaha terus, jangan ngatur Tuhan tepuk tangan yuk buat Kak lengkap ya jadi di PT, dapet insight jadi pengusaha yang baik dan tidak siombong iya, tapi kalau galak iya ya saya ya? galak ya? ngomong aja jujur nggak apa-apa iya kan? galak kan? galak iya galak iya besok kan gajian coba siapa yang bilang saya galak? baik banget pak itu karena besok gajian ya, coba besok-besok kan kita akan cairkan semua gaji siapa yang mau bilang saya galak? coba ilham, menurut kamu Pak Jon LBF itu gimana? iya, baik banget iya, ngomong tak apa? Dek itu, kamu udah hampir 2 tahun ikut saya, gimana kalo kata kamu saya? pemimpin yang iya baik kelihatan kelihatannya yang tulus sama yang gak tulus ya iya iya, ini Andri Andri, gimana sosok Jen LBF menurut kamu Andri? mantep, the best pokoknya gak asik loh kalo terlalu dipuji-puji gitu loh coba, yang jujur coba, Anissa coba iya iya coba, Asa, kalo bapak lu ini gimana? baik karena besok mau gajian oke, selamat tidak ada yang kena potongan gaji iya itu guys karyawan saya itu penjilat semua jadi kalo udah tau besok gajian tidak akan ada yang berani ngata-ngatain bosnya tapi kalo udah gajian sudah gak usah diceritain lagi ntar bikin sakit hati kamu gimana? kapan mau? udah, udah isi belum? suruh gaspol suamimu siapa namanya? hanggian bayu hanggian bayu hanggian bayu dimanapun kamu berada saya titip pesen ya tolong di gaspol ini ya di sini jangan dikasih kendor kalo perlu kayak makan sehari tiga kali ya kalo sampe gak lu buntingin di karyawan gua gua cari lu dimana apapun gua suruh buntingin lu orang suak baru nikah kok pake kalender masa subur tuh gimana caranya? tanyain tuh tanya Cikita Media sama Indra Aditya ya nanti nahi ada konsultasi lu itu salah satu usahanya beliau konsultasi 50 juta ayo mam gratis juga wiii oke sukses buat Cikita sehat selalu terima kasih sukses terus gua terharu tau tapi gak bisa nangis jangan dong jangan nangis semangat dong yuk tangan buat Cikita Media terima kasih terima kasih terima kasih